Yang sekarang terbaru di reproduksi laki-laki Hah? Covid udah nyampe sana dok? Covid-19? Iya, iya Jadi Berarti kalau berhubungan seks dengan pasangan bisa menular? Bisa menular Secara logika iya Untuk menginfeksi ada viral load dan segala macam Mungkin tidak dibahas ini dok? Covid-19 Kecil kemungkinan Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya! Sup, 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 sup Vlog yang pertama tuh seru banget Responnya keren banget Banyak sekali yang kemudian Kok gue kurang mendapatkan pengetahuan lebih mengenai pandemi ini Gue butuh hal yang baru, yang update Dan juga sudah terbukti secara ilmiah Karena apapun yang dibicarakan orang Menurut gue itu jangan asal broadcast Tapi harus bisa dipertanggungjawabkan Ngobrol lagi lah sama epidemiolog favorit gue nih Dokter Diki Berarti dokter memandang dari jauh Dari Brisbane, Australia Ini Indonesia nih udah salah langkah Salah data Salah rencana Ya, alhamdulillah kita nggak buruk-buruk amat kayak gitu Nggak buruk-buruk banget ya? Nggak buruk-buruk amat Maksud sih? Iya, kalau buruk amat sekarang hancur-hancuran lah Apanya? Ekonominya atau? Nggak, ini bicara pandemi Sekarang ekonomi tuh berat banget loh dok Disini, kasihan loh orang-orang Kalau ekonomi Negara Seperti New Zealand yang Juga relatif berhasil Dia mengendalikan COVID-19 Semua pandemi akan berdampak pada Ekonomi Karena otomatis tidak berjalan dengan Secara normal Artinya Faktor ekonomi ini memang Akan terjadi di pada negara yang berhasil Maupun yang Agak kurang berhasil misalnya Walaupun tingkat keparahannya berbeda Nah Kenapa saya bilang Indonesia nggak terlalu parah amat itu? Karena Satu Kita diuntungkan Kita punya pengalaman Penanganan pandemi Yang beberapa kali Dimana saya juga terlibat kan Hampir 18 tahun lah saya Membangun sistem Perparahan dan segala macam Nah Kita sebenarnya punya sistem yang Sudah dibangun Itu yang setidaknya Sistem itu membangun manusianya Membangun orang Dokter aja Dokter didik itu kan Bukan setahun Dua bulan Tiga bulan Nah itu Itu adalah bukti bahwa Kita punya resourcesnya Sehingga kita bisa sedikit Mengerem nih Kalau tidak Wah udah Udah banyak Insya Allah kematiannya Masalahnya Tidak semua Orang yang Katakanlah dianggap pakar itu Ternyata Memahami pandemi kan? Kan di Indonesia belum ada pakar pandemi Dokter? Atau Ya kan saya belum lulus Atau Pada orang Tidak menanya Pada epidemiolog Yang punya Pengalaman dalam masalah pandemi Kan yang menangani pandemi Yang gak mesti ahli pandemi Itu idealnya Tapi Setidaknya ada ahli epidemiologi Penyakit menular Ada virolog Dan segala macam Nah Masalahnya Tidak semua paham Resources ini Tidak semua paham Sistem ini Sehingga merasa Oh ini Kita harus membuat yang baru Membuat yang Gitu Sebagian orang itu Punya semangat Bikin baru Bikin sistem baru Atau Merasa bahwa sebelumnya Tidak ada Padahal ada Iya Tapi kan itu artinya Kita yang kembali Ke masalah Nah ini kita Menjadi Waktu Benar Waktu kan Nah Juga selain itu Yang lebih repot Kalau misalnya Ternyata Arahnya Tidak sesuai Pada Arah strategi Yang benar Iya Iya Kalau misalnya Orang itu Yang dimintai Pendapatnya Ya dia juga Sedang Misalnya sedang Belajar Oh iya Baru tahu Baru tahu Merasa Yang paling bahaya Itu Kalau profesor Saya bilang disini Yang bahaya Itu Apa They don't know What they don't know Jadi dok Argumen Rumah sakit Lab Itu gak bisa Dijadikan patokan Dan ukuran Bahwa kita nih Gak mampu gitu ya dok ya Sebenarnya orangnya aja Yang kerjain Secara teoritis Kita mampu Saya adalah orang pertama Yang menulis di surat kabar nasional Kompas Ya Just One day After Pemerintah Mengumumkan Kasus pertama Di 2 Maret Saya ingat Tulis apa dok Waktu itu Tulisnya Potensi Kemampuan Indonesia Menghadapi Pandemi Di Kompas Just Diumumkannya Katanya Selasa pagi itu Sudah ada tulisan saya Kenapa saya Menulis itu Karena Mungkin Saya adalah Generasi penghubung Antara senior saya Dengan yang baru Kan saya Yang senior saya ini Sudah sepuh-sepuh Purna Bakti Mungkin banyak juga Sudah wafat Nah Tapi saya kan Mengikuti dari 2003 nih Dari Menterinya Beda Terus Bu Fadilah Terus Bu Endang Bu Apa Bu Nafsia Nah Makanya Karena saya tahu Saya tulis Untuk Menyadarkan Siapapun Republik ini Kita punya potensi Kita punya Resursi Jadi Tapi kan Tidak bisa Kan itu Tidak Kalau tidak Dimanfaatkan Tidak 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 Ini yang Setidaknya Jadi pengalaman Kedepan lah Iya Indonesia Dok Ini Kopik terakhir saya Tapi ini juga Pertanyaan yang Banyak Di pikiran orang Sekarang ini Tampaknya kesiapan Indonesia Untuk puli Punya dua basis Kesehatan dan ekonomi Mungkin kalau Kesehatan itu Kita Mungkin banyak orang Masih gak percaya Kalau Pandemi ini Sudah melewati puncak Tapi kalau ekonomi Kan gak kuat Sekarang Jadi pelonggaran PSBB ini Dan juga pengurangan Tampaknya itu Lebih kepada Arsan ekonomi Duit Perdagangan Pasar saham Jasa PHK Bolehkah kemudian Pertimbangan ekonomi Jadikan Basis Buat Melonggarkan Situasi Tidak boleh Jelas itu Tidak boleh Jadi pandemi itu Strategi utama Pandemi Sudah jelas Aimsnya Goals dari Strategi yang Testing Testing Salaam macam itu Itu bukan di ekonomi Bukan Tapi Di pengendalian Atau kontrol Atau mudah-mudahan Bisa di Di Basminya Si COVID-19 ini Mungkin Di ekonomi Bukan Bukan jadi Tujuan Tapi mungkin gak Di Basmi Di Basmi COVID-19 Kecil kemungkinan Makanya Pertama Pengendalian Pengendalian itu Bukan Bukan di Basmi Tapi bisa dikendalikan Nah Ketika Ekonomi Jadi Tujuan utama Ini berbahaya Kenapa Ada banyak faktor Pertama Sudah Sudah Jadi Fitrah manusia Dia akan Bekerja Dia akan Tenang Kalau dia Satu Sehat Kedua Dia Merasa Akan Tetap Sehat Tidak Terancam Nah Kalau dua Posisi ini Tidak terjadi Dia sakit Gimana Mau kerja Sakit Kedua Dia terancam Akan kena Penyakit Yang bisa Mengancam Diwadiyah Atau keluarga Dia Dia gak akan Pergi Dia akan Ter Banyak terkendala Untuk melakukan Aktivitas Yang tadi Diharapkan Ekonomi itu Makanya Di dalam Sejarah Setiap pandemi Selalu Strateginya Adalah Mengendalikan Dari penyakit ini Ketika Orang Atau masyarakat Itu sudah Merasa Oke sekarang Aman Kayak disini nih Australia Sekarang sudah Lockdown Oke sekarang Mall buka Gerai-gerai Buka Tapi Ketika dia Menyampaikan Kayak Menteri Kesehatannya Negara Sebagian Sini Dia bilang Angka Penularannya Sudah Di bawah Satu Nol Sekian Tidak ada Kasus baru Selama Dua minggu Nol Kasus baru Terus Tidak ada Transmisi Lokal Terus Juga Di perbatasan Juga Tidak ada Yang Masuk Tapi Ternyata Positif Jadi Banyak Berita Yang Menyampaikan Data Yang Mendukung Klaim Itu Yang Menenangkan Masyarakat Sehingga Ketika Masyarakat Oke Anda Bisa ini Tapi kami Akan Tetap Melakukan Testing Mungkin Sampling Tracing Jadi Tracing Kenapa Dia lakukan Jadi Misalnya Orang ini Udah Sembuh Udah Lama Jadi Terus Digali Sama Dia Yang Sebelum Sebelum Diretrospective Namanya Dicari Kebelakangan Dipake Data Kartu Kredit Pake Handphonenya Dilacak Pergerakannya Jadi Dia Memastikan Gak ada Yang Luput Orang Yang Pernah Kontak Yang Walaupun Ini Udah Sembuh Sebulan Jadi Ketika Dia Merasa Ini Sudah Mulai Dilonggarkan Dia Gak Diam Si Dinas Kesehatan Rokomaten Kesehatannya Disini Melakukan Terus Yang Testing Sampling Tadi Sekarang Disini Testing Udah Bagi Yang Sukarela Tapi Tracing Ini Diaktifan Banget Dicari Terus Sampai Dipastikan Udah Nggak ada Lagi Udah Abis Cari Cari Nah Ini Yang Harus Dilakukan Nah Masalahnya Kali Lagi Kalau Ekonomi Jadi Patokan Basis Kita Membiarkan Oke lah Ada yang Sakit Karena Ini kan 80% Sembuh Sendiri Ringan Harus Diingat Bahwa Studi Menemukan Bahwa Orang Yang Asimptomatis Atau Yang Enggak Berjirjala Yang Masih Muda Muda Itu Sebagian Ada yang Malah Tiba-tiba Meninggal Karena Punggung Pualan Darah Terus Yang Pulih Itu Ternyata Diparunya Ditemukan Ada Semacam Cacar Parut Yang Akan Mengganggu Fungsi Atau Mungkin Diginjal Atau Yang Yang Sekarang Terbaru Di Reproduksi Laki-laki Covid udah nyampe sana Dok Covid-19 Iya Jadi Ini sekarang Nah Saps Gimana Enjoy gak Dengan konten-konten Di channel ini Nah Tidak hanya Mendukakan Tontonan yang seru Tetapi Channel ini Akan memberikan Giveaway Giveaway Yang seru juga Gimana Caranya Biar Ketinggalan Giveaway Gampang Buka Instagram Kalian Scan Barcode Ini Ini adalah Barcode Instagram Gua Terus Di Follow Kenapa Karena Setiap Giveaway Akan Gua Umumkan Di Instagram Dan Pemenangnya Juga Akan Gua Umumkan Di Instagram Ada Gangguan Erectile Disfunksional Jadi Agak Ngebisa Ini Jadi Ada Studi Ini Di Jadi Ditemukan Di Air Money Si Covid-19 Terus Dia Menyebabkan Penurunan Fertilitas Atau Kesuburan Sehingga Orang Yang Sakit Covid-19 Laki-laki Yang Pengen Punya Keturunan Diharus Dia Jumlahnya Katakanlah Bukan 100% Tapi Pada Beberapa Terjadi Artinya Ya Kemungkinan Bisa Di Siapapun Artinya Pada Yang Asimtomatik Pun Yang Nggak Bergejala Yang Masih Muda-muda Ini Nggak Boleh Dia Nggak Prem Memang Tapi Yang Covid-19 Sampai Bagian Kelamin Tria Menakutkan Mereka Iya Ini Flu Apa Bisa Nyampe Ke Emang Flu Pada Dasarnya Bisa Nyampe Jadi Ini Bukan Flu Makanya Saya Sampaikan Ini Potensi Endemic Itu Banyak Hal Salah Satunya Ini Udah Bukan Penyakit Saluran Nafas Biasa Bukan Ini Penyakit Sistemik Karena Dia Penyakit Yang Sudah Menyerang Ekstra Pulmonal Organ Ya Sampai Ke Jantung Ginjal Anak Aja Ada Yang Gagal Jantung Gara Gara Covid Ada Yang Dia Ada Sindrom Kayakawasakit Terus Dia Ada Semacam Gagal Jantung Anak Terus Sekarang Udah Bisa Nembus Plasenta Bayi Ada Mening Iya Jadi Ini Kan Viremia Viremia Itu Virus Ada Di Darah Nah Kalau Cerita Yang Tadi Kelamin Kan Di Testis Itu Ada Yang Disebut Dengan Barrier Untuk Ketestis Ya Memang Dikondisikan Tidak Terlalu Bisa Efektif Menyari Virus Ini Laki-laki Atau Perempuan Atau Dua-duanya Kelamin Laki-laki Dan Perempuan Atau Hanya Yang Saat Ini Sudah Diteliti Dan Firm Fix Laki-laki Baru Laki-laki Apakah Dengan Bawaan Prostat Maksudnya Normal Sebelumnya Sakit Terus Terinfeksi Nah Ini Bisa Nyampe Kesitu Ditemukan Dan Yang Lebih Kalau Saya Karena Saya Peneliti Saya Baca Betul Kan Metode Dia Meneliti Nadari Yang Air Money-nya Ditemukan Positif Ini Kalau Ngeser 11 11 Orang Dari 40 Atau 30 Jadi Katakanlah 20 Persenal Misalnya 20 Persenal Dan 20 Persen Lumayan Tinggi Dari 10 Kedua Nah Dari Yang Orang-orang Yang Sisanya Masalahnya Ketika Saya Lihat Itu Dia Ada Gangguan Ereksi Tidak Bisa Sama Sekali Ya Tidak Bisa Kan Untuk Diperiksa Air Money Harus Ereksi Nah Ini Tidak Ada Empat Atau Orang Katanya Di Data Itu Kan Kalau Reset Disampaikan Bagaimana Metodologi Kenapa Ini Tidak Didapatkan Hasil Nah Ada Kurang Lebih Empat Atau Orang Itu Mengalami Disfungsi Ereksi Di Mana Dok Di China Usianya Mudah Di Bawah Empat Puluhan Rata Berarti Kalau Berhubungan Seks Logikanya Berhubungan Seks Dengan Pasangan Tanpa Pengaman Bisa Menular Secara Logika Iya Walaupun Itu Masih Harus Dibuktikan Lebih Lanjut Karena Untuk Menginfeksi Ada Viral Dan Silmacang Pesan Yang Saya Sampaikan Bukan Saya Menakuti Karena Itu Akses Yang Bisa Diakses Siapapun Itu Jurnal Masalah Karena Saya Peneliti Di bidang Pandemi Dana Khususnya COVID-19 Saya Sampaikan Ini Sebagai Pengingat Bahwa Jangan Nanggap Enteng Sampai Sampai Di Amerika Tentara Yang Sudah Terkena COVID-19 Terus Dia Pulih Biasa Lagi Itu Diminta Mengunurkan Diri Jadi Tentara Karena Dia Dianggap Memang Secara Santar Kesehatan Sudah Tidak Sama Kan Tentara Harus Fit Harus Tentara Benar Benar Di Amerika Itu Begitu Berarti Kalau Sudah Kena COVID-19 Itu Badan Sudah Tidak Sama Lagi Bisa Bisa Dikatakan Kurang Seperti Pada Saat Ada Obat Nanti Mungkin Dia Bisa Minum Obat Tapi Tubuh Itu Akan Berubah Fungsinya Atau Menurun Fungsinya Untuk Selamanya Setelah Karena COVID-19 Tidak Apakah nanti membaik sendiri? Harapannya kan iya. Tapi kan kita nggak bisa ngasih harapan kosong. Benar. Jadi tetap kalau saya sebagai seorang misalnya penyusun kebijakan strategi, saya akan mengambil opsi skenario terburuk. Terburuk itu artinya jangan sampai ada orang sakit. Begitu kan? Kita jangan sampai membiarkan masyarakat kita ada yang sakit. Itu sebabnya kalau bicara herd immunity, itu tidak manusiawi. Dan kalau bicara ini kita akan bisa jelas masa mau dibiarkan orang yang pulih aja belum tentu ini kan. Belum tentu fit seperti dulu. Herd immunity kan imunitas kerompok ya dok ya? Seleksi alam. Berarti tidak ada pahala. Herd immunity itu konsep awalnya dari hewan. Iya. Kesehatan hewan. Iya, iya. Jadi di hewan itu selama di kelompoknya itu dominan sehat, mau 1-2 sakit nggak apa-apa. Betul. Ya aman, nggak akan ada bapak. Iya, iya. Artinya kesehatan kelompok diutamakan daripada kesehatan individu. Betul, betul. Tapi kita kan manusia masa mengorbanin berapa orang yang biarin ini. Kan nggak mungkin itu. Nah, makanya di manusia herd immunity konsep itu hanya dilakukan ketika vaksin sudah ada. Oke. Gitu. Oke. Dok, thank you banget untuk segala ilmu yang diberikan. Saya percaya ini bisa memberikan guidance kepada masyarakat bagaimana berpikir dan juga bagaimana bersikap. Thank you so much, dok. Thank you so much, dok. Untuk waktunya. Salam dari Brisbane. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Ya. Terima kasih, dok.